Shalom saudara-saudaraku yang terkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu, baik-baik saja. Marilah kita nikmati firman Tuhan melalui buku Membina Kuala Makan dan Dia. Satu Warisan Kemerosotan Bagian 2 Pelanggaran hukum fisik dengan segala akibatnya, seperti penderitaan dan kematian dini, telah lama menyebar sehingga akibat ini dianggap sebagai nasib umat manusia. Allah tidak menciptakan umat manusia dalam keadaan lemah seperti itu. Keadaan seperti ini bukanlah hasil pekerjaan Allah, tetapi akibat ulah manusia. Kebiasaan-kebiasaan yang salah telah dilakukan dengan melanggar hukum Allah yang seharusnya mengatur kehidupan manusia. Pelanggaran hukum alam secara terus-menerus adalah juga pelanggaran hukum Allah secara terus-menerus. Sekiranya manusia menuruti 10 hukum dengan menghidupkan, prinsip hukum itu, kutuk penyakit yang sekarang membanjiri dunia seharusnya tidak ada. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik roh kudus yang diam di dalam kamu, roh kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dengan harganya, telah lunas dibayar, karena itu mulaihkanlah Allah dengan tubuhmu. Apabila manusia bertindak membuang tenaganya dengan percuma untuk merusak inteleknya, maka mereka berdosa terhadap Allah. Mereka tidak memuliakan dia di dalam tubuh dan roh yang menjadi miliknya. Namun sekalipun manusia menghina Allah, kasih Allah masih tetap diberikan kepada umat manusia. Dia membiarkan terang bercahaya sehingga manusia dapat melihat agar manusia dapat hidup sempurna dan harus menuruti hukum alam yang mengatur kehidupannya. Betapa penting bahwa manusia harus berjalan di jalan terang ini sambil mengenakan semua kuasanya demi kemuliaan Allah, apakah kuasa tubuh atau pikiran. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Salam dari Departemen Kesehatan Uni Indonesia Kawasan Barat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati.